Pemirsa polisi gerebek udang penyimpanan benih udang lobster ilegal bernilai 35 miliar rupiah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penggerebekan tersebut, pemirsa 10 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah rumah di Dusun Bukit Mangkadir, desa rinding panjang Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, digerebek polisi karena dijadikan gudang penyimpanan benih lobster ilegal. Polisi menangkap 10 orang tersangka dan menyita 177.600 benih lobster yang tersebar di beberapa kolam dan puluhan kotak penyimpanan yang ditaksir bernilai 35 miliar rupiah. Pelaku berencana menyelundupkan ratusan benih lobster ini ke luar negeri melalui Bangka Belitung. Modus pelaku penyimpanan benih lobster dari Pulau Bangka menuju Singapura menggunakan kapal cepat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan benih lobster sebanyak 37 box telefoam serta 3 unit mobil penganggung. Ingin menyampaikan hilis ya hasil penindakan terhadap gudang penyimpanan benih lobster yang beroperasi di wilayah Dusun Bukit Mangkadir, desa rinding panjang. Kesepuluh tersangka saat ini diamankan ditpolairut Polda Bubble untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara benur sitaan akan dilepas sediarkan kembali di perairan Ketawai, Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ayus, Kelabot.